Intro Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Masih dengan tema kita seberapa akrab kita dengan Al-Quran Masih banyak banget yang akan kita bahas insya Allah di segmen ini Tapi sebelumnya nih ada Jama'ah yang ingin langsung bertanya kepada guru kita Ada videonya nih seperti apa ini dia Assalamualaikum Ustadz Saya butuh solusi Saya mau sekali belajar Al-Quran dan dekat sama Al-Quran Tapi saya belum bisa sama sekali membacanya hingga umur saya saat ini Gimana ya caranya biar cepat bisa baca dan dekat dengan Al-Quran Soalnya kalau memanggil guru saya malu udah umur segini Ustadz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana caranya bisa cepat menghafal pengen belajar tapi kalau sama guru malu Nah gimana Ustadz AR silahkan Pertama kalau bicara tentang malu dan pengganjal seorang belajar Sufyan Al-Sawri mengatakan Tidak akan pernah dapat ilmu yang dipelajari dua model orang yang pertama adalah orang yang malu Nah malu Ustadz jadi saya mau nanya begini Ustadz Tapi enggak jadi deh malu Ustadz ini enggak akan dapat ini ya enggak akan bisa Jadi Ustadz huruf halki itu yang gimana ya Coba kata Ustadz sebutkan hurufnya H tapi malu Ustadz ini enggak akan pernah bisa Ustadz enggak akan pernah bisa Yang kedua Al-Mustakbir yang sombong Sombong itu gimana Saya mau datang kajiannya Ustadz Syam Pengen ngetes bacaannya bener apa enggak ya Nah ini nih sombong nih kayak gini Orang datang cuma mau ngetes itu sombong Ustadz Siap orangnya Di sini enggak ada Ustadz Enggak ada di sini enggak 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 ada Di sini ada gurunya Ustadz Syam Nah maka dua orang ini enggak akan pernah dapat ilmu Kata Sufyan Al-Sawri Nah bagaimana kalau orang yang belajar melalui media-media sosial Ada Youtube dan sebagainya Hanya untuk panduan boleh Untuk panduan Kalau bahasa orang Betawinya ngederes Ngederes itu sebelum dia tampil ke depan Ustadznya Ustadzahnya Dia artinya dia bahasanya melatih diri dulu gitu Ustadz Latihan dulu oh gini oh gini Tapi tetap Al-Quran itu Man kulun bitawatur ala talaqi Dia berpindah dari satu generasi ke generasi yang banyak Begitu seterusnya sampai hari ini Dengan cara ditalaqi kan Talaqi ini metodologi yang memang harus dari guru gitu Kalau enggak kita bingung Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang paling fasih mengucapkan ucapan huruf dad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini paling susah nih ya kan Ustadz Syam bilang Coba Ustadz Air ngomong so gitu ya Huruf so itu gimana Nah itu juga ada cara mengeluarkannya Maka kalau kita tidak membersamai guru Kita tidak maksimal dalam membaca Al-Quran Akhirnya kita nanti meraba-raba Oh H itu di dada Contoh bacaannya Akhirnya udah sampai ayat ketiga Nyestak Ustadz Di dada Hingga bener kan gitu Padahal dia adalah Adnal khalqi Di bawah sekali dari Leher yang ada gitu ya Maksudnya di bawah, di tengah, dan di atas Nah kalau ada gurunya Dikasih tahu tempatnya disini Maka dulu Kalau baca Al-Quran Huruf H itu di dada Coba pegang aja dada H Ternyata salah gitu ya Keliru Karena tempat keluarnya huruf Kalau tidak di tenggorokan Dilisan Dirongga Di bibir Maka di hidung gitu kan Yang lain enggak ada Oh gitu ya Maka itulah pentingnya adanya guru Dan guru yang kayak mana Pastinya adab-adab Adabul al-alim Dalam kitab adabul Adabul al-alim Wal muta'alim disebutkan Kemudian ta'alimul muta'alim Ada kitab tazkiratu sami Wal muta'alim Fi adabil alim Wal muta'alim Idmu jamaah Semuanya At-tibian Fi adabih hamalatil quran Imam al-nawawi Semua menyebutkan Di antara guru yang pantas Untuk diambil ilmunya Adalah yang pertama An yakuna mukhlisan lillahi Fi ta'alimihi wa tadrisihi Orang itu harus ikhlas Dalam mengajarkan ilmu al-quran ini Yang kedua apa? Al-layakuna lahu gardan duniawian Gak ada disini Mindset berfikirnya adalah Nanti dengan saya baca al-quran ini Saya akan menjadi begini-begini Mendapatkan prestai Secara duniawi Enggak Karena itu Sangat amat rendah Jika dibandingkan Dan compare dengan al-quran Sangat rendah Oh gunung aja ditaruh al-quran meledak kok Gak ada nilainya sama sekali Yang ketiga An yatakhalak biakhlaqin hasan Dia harus berakhlak Dengan akhlak yang mulia Kemudian An yaharis ala tanzif Zahiran wa batinat Dia harus tampilannya baik Baik itu zahirnya Maupun batinnya Batinnya Dijaga tidak hasad Tidak dengki Tidak sombong gitu kan Kemudian apa lagi? Secara zahirnya Dia berakhlak dengan akhlak mulia Dia jaga penampilannya Masa ahlul quran maaf gitu ya Tidak mencerminkan Bahwa al-quran Senang keindahan Ada tuntutan kita bersih-bersih Allah katakan Inna allah yuhibbut tawabin Wa yuhibbul mutatawhirin Tapi dia ahlul quran Dekil kumal kusuh Gak bisa kayak gitu Jangan Maka pantaskan diri Dengan mereka-mereka yang berakhlak Dengan syarat-syarat Menjadi guru al-quran Baru kita boleh mengambil ilmu darinya Wallah Wa alam Artinya kita itu sebagai setiap muslim Itu kan dutanya islam Betul sekali Ambasador of islam Saya setuju itu Betul Apalagi kita pengen belajar Menghafal al-quran Jadi yang rapih Yang cakep Jangan asem gitu ya Karena kalau asem Aduh Ngeliatnya itu pengen ngucuk-ngucuk mata Tapi kan kalau misalkan Ngeliatnya tampan Bersih Bercahaya Seperti Ustaz Syam Semangat gitu Masya Allah Baiklah kalau gitu Ustaz Maulana Mau dong Janya Ustaz Mau kasih praktek aku Tau siap praktek Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Ijin guru-guru kita Usasa'ar Usasa'am Ada juga Usasa'awal Sini dong Usasa'awal Sekalian Usasa'awal yang jadi prakteknya aja Tau siap Silahkan Ini Usasa'awal Maaf Pegang Quran dulu Tau siap Nah buat kita semua Ibu Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Nah bagaimana kita berhadap Terhadap Al-Quran Agar supaya menjadi safaat Mau jadi safaat Yang pertama Jadi sahabat dulu Gimana kalau jadi sahabat itu Kalau kita sahabat itu kan Kadang-kadang nyapa Ngobrol Kelihatan Senang Kalau ketemu Dan ini arusnya Ada empat tadi Membacanya Menghafalnya Mentadaburinya Dan apa Mengamalkannya Kalau kata guru kita Nasruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal Itu luar biasa Kenapa Mengajarkan buat kita Untuk yang pertama Membacanya Kalau tadi saya katakan Minimal 100 ayat Setiap hari Sekali lagi Minimal 100 ayat Setiap hari Ada orang nanya Ustaz 100 ayat Betul-betul 100 Iyalah Ini malah baca Surah Yasin 83 ayat Surah Al-Fatihah 7 ayat Berarti sudah 90 Berkulualawat Kulauzir Kulauzir bin Nas Kalau bisa Kalau Anwar Anak saya itu Sekarang saya minta 3 lembar 1 hari Kalau Aira 1 juz 1 hari Kalau Naora 2 juz 1 hari Jadi aman kan Jadi seperti itu Jadi ada peningkatan Kalau Mas Hita Masih satu lembar Yang paling kecil ya Yang paling kecil Jadi harus ada target Tiap hari Jadi supaya bisa Hatam Quran Dan seterusnya Nah buat kita semua Mohon maaf Kepada siapapun Usahakan apa Beradab terhadap Al-Quran Bagaimana beradab Ketika memegangnya Ketika membawanya Dan ketika dalam sholat Nah kalau saya itu Memang di rumah saya itu Ada ukuran Kayak meja-meja Yang saya sudah buat Buat penyimpanan Al-Quran Jadi Al-Quran bukan di lantai Tidak boleh Bahkan sama sekali Tidak diperbolehkan Al-Quran disimpan di lantai Nah yang pertama Usahakan Al-Quran itu Senantiasa berada Di tangan kanan Nih Masya Allah Di kanan Bukan di tangan kiri Memegangnya dengan tangan kanan Dan harus ada wudhu Sekali lagi harus ada wudhu Nih Saya berusaha menjaga wudhu saya Karena ada pengapal Al-Quran Semua disini Ada tiga Masya Allah Ada yang mengajinya Ada yang melagukan Ada yang menafsirkannya Lembar-lembarannya Tau malah Jadi di kanan Di dadah Disimpan di dadah Membawanya Sekali lagi Membawanya di dadah Kemudian Pada saat sholat Nih Ma'un maaf Nih Ini kayak mejanya Sini kita Tabik-tabik Ya Disimpan Ini Bisa disimpan disini Kemudian kita sholat Pada saat kita sholat Kita nyimpan di tempat yang tinggi Apakah meja dan kursi Dalam artian Tabik-tabik Pada saat Mau membaca Quran Dalam sholat Silahkan Ya Diambil Ya diambil Dipegang Dan mohon maaf Buat kita semua nih Kadang Harus ingatkan Quran Kan ada yang utuh Betul-betul Quran Di dalamnya Tapi ada juga Yang ada terjemahannya Kita bisa lihat Yang ada terjemahannya Nah kita kategorikan Buku-buku Anak-anak sekolah Kan ada Tulisan Indonesia Buku agama kan Betul Nah gimana tuh Pada saat belajar Itulah gunanya Ada Al-Quran terjemahannya Sebaya kita bisa aman Untuk mempelajarinya Kadang-kadang Nggak sempat lagi Wudu dan sebagainya Mohon maaf Nah ada lagi Quran Tabik-tabik-tabik Kita langsung perhatikan kami Ya cerita lagi sholat nih ya Lagi sholat Di kanan Abis itu Kalau memang tidak ada tempatan Jadi ditempatkan Berhuku Tabik-tabik suju dan sebagainya Pada saat naik Lagi kembali Tabik-tabik naik Langsung diambil lagi Karena durasi nih Kita kejar-kejaran Ya ini Ya pada saat Tidak ada tempatan Tabik diologi Dalekan ki Bahasa Makassar Bahasa Buku sini Kalau tidak ada tempat nih Kalau tidak ada tempatnya Maka dipegang 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 Tabik Baca maki Ya pada saat membacanya Begitu Ya tabik-tabik-tabik Ceritanya Lagi di Mekah di Madinah nih Ya lagi sholat Lagi sholat Pada saat meruku Posisi Quran disimpan Di dada Kemudian ruku Tabik Iya Karena tidak ada tempatan Kemudian Bangkit dari ruku Sujud Pada saat sujud Ya tabik Saya sama Diletakkan Iya dimuliakan Bukan Iya pinter Oh gitu Jago banget Masya Allah Tabarakallah Kemudian Sekarang kalau memang mau Ada Quran yang disaku Yang kecil Paling bagus Kalian memang tidak terbatas Yang paling simple Adalah Meletakkan disaku Makanya Baju-baju koko kita Ini laki-laki Biasanya Ada Sakunya Banyak sakunya Banyak 4 Maksudnya buat itu ya Ustadz Maulana ya Baik Masya Allah Tabarakallah Terima kasih banyak Jasa Allah Ada lagi Ustadz Maulana yang mau disampaikan Kalau saya sih begini Buat kita semua Jadikan ini amalan kita tiap hari Dan memuliakan Al-Quran Siapa yang bersentuhan dengan Al-Quran Akan jadi mulia Amin Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran mulia Ustadz Awal tadi Gara-gara Al-Quran ke Amerika Amin Ustadz Syam Siapa yang gak kenal Ustadz Syam Satu Indonesia Fansnya banyak banget Ustadz Air ilmunya Masya Allah Ustadz Maulana Rezekinya Ya Allah Cashnya banyak banget Suka dibagi-bagiin Masya Allah Tabarakallah Semua karena dekat dengan Al-Quran Insya Allah Kita semua dimudahkan oleh Allah Untuk dapat akrab dengan Al-Quran Amin Nah Jamaah Ini ada jamaah juga yang pengen bertanya nih Ada videonya nih Ustadz Ini dia Assalamualaikum Ustadz Saya mau tanya Apa benar Al-Quran itu bisa melindungi diri Soalnya suami saya suka bawa robekan ayat Al-Quran Yaitu ayat kursi Dan surat pendek lainnya Lalu ditaruh di dompet Saya sudah bilang Nanti dosa Kata dia malah bisa melindungi diri Bahkan bisa buat badan jadi kebal dari senjata tajam Sebenarnya Al-Quran bisa menyelamatkan Bila dibaca Atau dibawa-bawa si Ustadz Kayak yang suami saya lakukan Mohon solusinya Ustadz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu kayak jimat dong Ustadz Syam Gimana tuh Ustadz Syam Kayak jimat gitu ya Silahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW Sebuah doa A'udhu bi kalimatillahi tamah Min ghadabihi Wa min syari'ibadihi Wa min hamazatis syayatin Wa ayyah durun Jadi doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW Untuk menangkal sihir Menangkal sihir Menangkal segala macam kejahatan Segala macam keburukan Apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibn Amr Radiyallahu anhu Maka beliau itu mengajarkan kepada saudara-saudaranya Kepada pasangannya Kepada anak-anaknya Yang sudah bisa membaca Yang sudah bisa membaca Yang sudah bisa menghafal Yang sudah bisa mengamalkan Namun bagi anak-anaknya yang belum bisa membaca Belum bisa menghafal Beliau tuliskan Lalu diberikan kepada anak-anaknya Ditempelkan Maka subhanallah Ini salah satu bentuk Bagaimana ayat-ayat itu Atau kalimah-kalimah tayyibah Kalimah-kalimah lafzul jalalah Boleh ditulis dan boleh dijadikan jimat Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mampu membacanya Bagi mereka yang belum mampu untuk menghafalkannya Maka subhanallah Anak-anak kita misalnya Diberikan kalung yang isinya Subhanallah ayat-ayat Al-Quran Kalau itu masih bisa dijaga Kehormatan dan kemuliaannya Maka silahkan Ditempelkan Dibawa kemana-mana Dijaga kemuliaannya Maka silahkan Ada orang membawanya Misalnya Dia tahu ini ayat Al-Quran yang saya bawa Maka tidak boleh ditaruh di tas belakang Karena di membelakangi Al-Quran Jadi kalau dia bawa jimat yang ada tulisan Al-Quran nya Jangan taruh belakang Taruh depan terus tasnya Jadi kalau mau tahu orang ada jimatnya Dia bawa tasnya di depan gitu ya Maka subhanallah Kalau dijadikan kalung misalnya Tapi setiap mau masuk kamar mandi Dilepas lagi Ribet jadinya Paling enak bukan ditulis Tapi dibacakan Dihafalkan Ditaruh di sini Mau masuk ke dalam WC pun Masih aman Yang penting tidak dibaca di dalam WC Yang kedua Menuliskan Al-Quran Selama itu adalah bentuknya Adalah memuliakan Menghormatinya Seperti menjadikannya kaligrafi Kita kalau main ke sahil Ya pesantrennya Ustaz Ahmad Ridwan Itu banyak tulisan-tulisan Al-Quran gitu ya Untuk masuk kita mengingatkan Al-Quran itu benar-benar penawar Jadi kalau anakku Aku masukkan pondok ke sini Insya Allah aman dari penyakit Aman dari sihir Kita masuk Masya Allah Tulisan-tulisan Al-Quran Dan Al-Quran itu sebagai rahmat Masya Allah Ini adalah sesuatu kebaikan Kita masuk warung Ada dua warung Satu ada kaligrafi Qurannya Satu tidak ada kaligrafi Qurannya Ada ayatul kursinya Satu-satu tidak ada Kita dalam perjalanan Mampir di res area Yang ada pasti tulisan Al-Quran Yang kita masuki Kenapa? Kita yakin Nih orang pasti orang sholat nih Yang punya warung nih Pasti nih motong kambingnya Ini benar nih Pasti nih makanan halal Kenapa ada tulisan Al-Quran nya Yang satu lukisan-lukisan tidak jelas Pasti kita memilih yang ada tulisan Tulisan Al-Quran nya Bukan tulisan Al-Quran nya Yang bikin laris Tapi subhanallah Keimanan orang yang punya Yang punya warung Maka ditanyakan Boleh gak ditulis Al-Quran? Boleh Selama dia mampu menghormati Dan memuliakan Ayat-ayat Al-Quran Tapi yang mana yang lebih hebat? Dituliskan Ataukah dibacakan? Yang paling hebat adalah Bagaimana kita memuliakannya Banyak juga menghafal Al-Quran Hanya untuk mencari-cari Kesalahan Al-Quran Banyak juga menghafal Al-Quran Untuk memperjualbelikan Al-Quran Ingin disebut penghafal Al-Quran Ingin disebut kari Maka subhanallah Jangan sampai Al-Quran itu menjadi senjata bagi kita Yang makan Tuhan sendiri Atau dituliskan Al-Quran Untuk dimuliakan Maka itu tidak apa-apa Tapi jangan sampai menjadikannya Hanya semata-mata Sebatas tulisan Yang kita bawa-bawa kemana-mana Tapi tanpa tahu Memuliakan dan menghormatinya Wallahu ta'ala alam Masya Allah Mungkin kalau tulisan yang dibawa-bawa Itu yang benar-benar lagi kita pelajarin Dan lagi kita tadaburin Oh betul Jadi kita tahu artinya apa Masya Allah Tapi bukan hanya sekedar tulisan Arab Terus dibawa-bawa Kayak tameng itu gak boleh ya Saya kasih ya Kasih ya belum bisa baca Belum bisa hafal Boleh dituliskan Boleh dituliskan Jadi kalau tips buat anak-anak bayi Pengen hafal gimana Ustaz Syaf Anak-anak bayi pengen hafal Al-Quran mengatakan Pendengaran yang pertama disebutkan Maka sering-sering perdengarkan Al-Quran Amin Insya Allah baik Kalau begitu Nah jamaah Abis ini nih Ustaz Maulana nih Kita masih ada segmen Al-Quran menjawab Hah ini yang dinati-dati Iya Makanya buat jamaah semua Siapin Al-Quran nya Insya Allah kita baca sama-sama Kita tadaburin sama-sama Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Yeay Oh jamaah Alhamdulillah Jangan lupa Terima kasih telah menonton!